Jadi hari ini gue kedatangan barang bagus dari Asus Gini dia Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Untuk penampakannya langsung aja kita lihat Nah barangnya udah gue pegang nih brother ya Dan sekedar informasi aja Kalau Nvidia itu udah ngeluarin Vega tipe LHR Atau Low Hash Rate ya Ini gue taruh dulu kali ya Ngeri, ngeri, sedep nih ya Mohon maaf Nah gue pangku aja deh Gue pangku Nah Low Hash Rate ini kalau di Asus namanya V2 Jadi Nvidia membuat ini itu Tujuannya untuk mengurangi penggunaan VGA Terhadap para miner-miner ya Soalnya VGA banyak banget digunain buat mining Nah LHR ini dibuat untuk menurunkan performa mining Tanpa menurunkan performa gaming ya Wow Jadi bener-bener nih dibikin untuk kita para gamers coy Gila pengertian sekali Nvidia coy Ya biar kita tidak diborong para miners ya guys ya Jadi VGA ini punya dua mode overclock bawaan pabrik Ada OC mode hingga 1875 MHZ Dan gaming mode hingga 1845 MHZ Nah gue juga baru lihat nih coy ya Jadi di bagian tengah ini ya Arah anginnya itu kayak dibalik gitu loh guys ya Jadi ada dua yang muternya searah Yang tengah berlawanan nih Nah ini untuk mengurangi turbulensi udara Di dalam sistem susunan pendingin Di VGA nya coy Bahasa gue intelek banget ya Nah ini juga meningkatkan kinerja thermal secara keseluruhan coy Selain itu juga kita juga bisa pantau VGA ini pakai software Asus GPU Tweak 2 Di sana kita juga bisa setting-setting si performa dari VGA kita Eh maaf banget deh kita dari tadi ngobrol mulu ya kan Intinya hari ini kita bakalan main Valorant Sekaligus ngetes VGA ini brother deh Gue akan pasang dulu VGA nya ini ke CPU gue Ya sekitar 30 jam dari sekarang Oke lumayan juga ya guys ya Kita masang VGA Capek juga Nah jadi yang akan gue tes di Valorant dari VGA ini adalah Fitur dari NVIDIA Reflex Low Latency Nah ini dia brother ya Nanti gue bakal nunjukin perbedaan ketika NVIDIA Reflex nya off dan juga on Tapi sebelum itu gue mau jelasin tipis-tipis mengenai NVIDIA Reflex ini Jadi menurut yang gue rasakan NVIDIA Reflex ini meminimalisir latency yang kita terima Yang otomatis Hal itu bikin gambar yang kita terima itu lebih responsif Contohnya kita belum ngeliat lawan tapi lawan udah ngeliat kita duluan coy Itu artinya latency kita itu lebih tinggi daripada lawannya Jadi semakin kecil latency itu semakin kecil juga delay-delay yang kita terima Lalu muncul pertanyaan lagi gimana caranya fitur NVIDIA Reflex ini ada Yang pertama kalian harus punya VGA nya dulu Jadi dari seri GTX 900 ke atas itu udah ada fitur ini Dan yang paling penting driver kalian itu harus paling update Jadi kalian pastikan GeForce Experience kalian itu sudah paling update Nah untuk yang selanjutnya biar keliatan latency nya itu berapa Kalian tinggal ALTZ aja Atau kalau misalkan kalian belum keluar nih Si ALTZ nya kayak yang gue ini ya Kalian buka GeForce Experience nya Terus ke setting Terus disini ada In Game Overlay Kalau gue biasanya tinggal ke setting nya aja coy Nah nanti langsung muncul beginian ya Jadi ALTZ itu cuma untuk shortcut nya aja Ujung-ujungnya tetap setting juga Terus kita ke HUD layout Lalu ke performance Lalu ini dipilih misalkan kita di kanan ya Terus pilih bagian latency disini coy Nanti kita muncul nih Di pojok kanan atas ya FPS nya masih belum bisa kebaca karena kita belum digiap Nanti setelah kita masuk ke dalam gamenya Kita akan terbaca Maaf kalau suara gue putus-putus karena tadi gue ALTZ ya guys ya Kalau udah di in game kita bisa ngeliat FPS kita Terus GPU kita ya kan Berapa persen yang dipake sama render latency nya Nah render latency ini yang menjadi fokus tes dalam kasus Alah kasus Dalam pembahasan video kali ini Oke daripada penasaran gue kasih liat perbedaan saat Nvidia Reflex nya off dan juga on Let's go Gimana? Memang Memang Dalam perbedaannya sekian millisecond coy Tapi untuk player FPS kayak gua Khususnya mungkin pro player-pro player di luar sana ya Sekian millisecond itu sangat amat membantu coy Oke kita langsung coba aja Main di mode replication Biar enjoy santai gitu ya Udah coba nih Berhappy happy Ria AC Lucu sih gue pake sage cuy biasanya tuh Pake sage kita bisa Ya hidupnya kayak punya sembilan nyawa gitu Sepuluh lah sepuluh Saling ripet gitu kalau udah punya ulti Semoga kawan-kawan gue nih pada sage semua nih Gokil coy Kalau pake sage Aduh dia Ya Allah Nah pbeda-beda Aduh jet pula ya kan Kita pake jet pula ya Oh ya Ini harus kita pastikan lagi sebelum main ya Nvidia Reflex nya kita sudah on Plus boost Itu saran gue on plus boost Kalian tulis komentar di bawah kira-kira yang kepilih apa ya Kalian jangan curang Jangan curang Pause videonya sekarang Comment di bawah Jangan bilang musuhnya tidak Ya elah Ya mantep kali ngedodge musuhnya ya guys ya Satu orang itu AFK kayaknya bikin indomie Bagaimana tuh Oke guys ini lebih sengit lagi karena teman kita memilih beda-beda ya Kita lihat apakah yang terpilih Apakah kita akan terpilih Aduh keliwat Alah pake killjoy Botnya ada 5 bos Itu sumpah kalo ditaruh 5 biji Kayak sakit juga ya AC Ya norai guys ya Yang bakal jaga belakang kira-kira siapa geng Ya mendingan gue ya Lebih baik aku Aduh 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 Dia nembak sambil nyedot dahara ya guys ya Pertanyaanku kalo Musuhnya nembak kita nih berdua Kedapet asis ya Dia bisa nyedot Berdua gak ya Daranya Masih Wess 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 Jagu boss Kawan-kawan kita boss Let's go let's go Gagalag boss Aduh 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 Kenapa lagu ya Gesya Memang sih gue ngeliat duluan Miss aja gitu Temen gue juga mantap Sabunnya sama kayak gue bro bro I'm throw bro Jago deh Jago Renamuzu bro Kita masih telur nih ya Telur-telur gaming ya Gesya Gak bisa sih kalo kayak gini sih Gue gak terima banget Eh jangan deh Biar one tap Mantep 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 ya Gesya Masih kering Kita liat masih kering Turetnya semua Mati bos Serius bos nih Bude Weh Gak ditembak Masih Buset Alhamdulillah Wah 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 gak bisa guys Ini kalo kayak gini udah harus Seribu reuse nih bro Gak serius doang Gak bisa sih kayak gini Gak terima banget sih Orang Tiga run tuh emang kayak Ya Busuk lah emang Busuk lah emang Hampir kena snipe Gue geng ya Liesku Ini si edit bro Ini si edit per 2 Siapa yang kena nih Siapa yang kena nih Let's gooo Ya emang gitu guys ya Emang Ronde 1,2,3 tuh Ngepur guys Ngepur Si paling ngepur Si paling ngepur Gila turut semua bro Gila turut semua bro Hahaha Bermasuk dulu Ya Ya Wuh Let's go Let's go Let's go Ncet Ncet Tipis ya guys ya Tapi enak juga sih Naruh turut di bin Gila Wih 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 Let's go Gila team up Rame banget bos Mundur sih Masa maju deh Aduh geresnya Geres nice 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 Gak Gak Masih Yaelah Gak Sini Mampus Hmm Yaudah Aih Aih Ya Kena 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 dimana lu Ya Mau gua pisau tadi Let's go let's go Hampir satu map kita Ulti tuh kayaknya Ya gitu ya guys ya Oke setelah gua cobain pake Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Ini Panjang namanya Yang pasti itu fpsnya tinggi dan stabil Itu ngerasa gak ngelag sama sekali di in gamenya Tanpa patah-patah apapun Kecuali ke internet kita lagi bermasalah Itu beda lagi urusannya ya brother ya Semua lancar banget pokoknya ya Untuk Nvidia Reflex yang jelas Kerasa banget tadi Momen-momen dimana gua Satu step lebih unggul daripada musuh-musuh ya Asik Paling unggul dah Jadi gua bisa Lebih cepat Responsif Dan responsibilitasnya Dari mulai melihat musuh yang muncul Gua klik mouse-nya ya kan Lalu bertembak lah itu Bertembak lah Tertembak lah itu peluru Kecedor ke dia ya Itu sangat responsif Dan sama sekali Tidak ada delay ya Mungkin ada beberapa tadi Yang musuhnya telat sadar Ada gua disitu ya Itu karena perbedaan latensi juga mungkin Karena latensi gua lebih kecil daripada dia Oke mungkin itu aja Review-review tipis dari gua Dan gua juga mau infoin Nanti tanggal 29 Oktober Jam 7 malam Bakalan ada live Mabar Valoran Di channel Youtubenya Devin Disana bakal ada Devin Gua dan Igoy Serta ada member dari Komunitas iKV Mod Bandung Dan juga member dari Komunitas Nvidia GeForce Indonesia Bakalan seru banget coy Let's go Let's go Jadi pastikan kalian Tidak ketinggalan live-nya Oke Untuk info lanjut Tentang VGA Atau link Pembelian VGA-nya Serta info live yang tadi Itu kalian bisa cek aja Di deskripsi Jangan lupa di like Kalau kalian suka Dan juga subscribe channel ini Agar terus berkembang Dan gua Mr. Rokto undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax